Senjata saudara ada? Angkat tangan? Hah? Ini senjata saudaranya. Tepuk tangan. Oh iya benar. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia Berkumpul bersama saudara seimah. Tuhan Yesus telah satukan kita Tanpa memandang di antara kita. Pegang dengan tangan dalam kasih. Dalam satu hati berjalan dalam kerangkasih Tuhan. Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi katakan hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seimah. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tanpa memandang di antara kita. Terima kasih. Teka dengan tangan dalam kasih. Dalam satu hati Berjalan dalam kerangkasih Tuhan. Kau sahabatku, oh kau saudaraku Tidak ada yang dapat memisahkan kita Aku jadi mengatakan bahwa aku adalah saudaraku Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita Amin saudara Boleh dibuka mic-nya Saya berbahagia kalau boleh kuliah di Kajamada Saudara tentu berbahagia bukan? Bersuka cita, bisa kuliah, bisa lulus dari Kajamada Universitas yang terbaik, bahkan alumni PMKT Haleluya Tetapi saya pikir ada yang lebih berbahagia Bahagia daripada saya Yaitu saudara-saudara yang menemukan pasangan hidupnya Di PMKT Ada yang menemukan pasangan hidupnya di PMKT? Ada, ada Angkat pangan Maaf, saya melihat Orang-orang gimana ya Biasanya ada di atasnya, Kak Ada berapa nih yang menemukan pasangan hidupnya yang hadir? Saya Oh, mana pasangannya? Lagi keluar kota, Kak Lagi keluar kota Iya, kebetulan hari ini Oke Mana sih Pak Henki Sendirian itu? Sendirian, Kak Lagi ke luar negeri, Kak Hingga di luar negeri Kak Ari Sayang Sayang sekali Sebenarnya saya ingin ada pasangan suami istri yang boleh saling Mengatakan I love you Baik, kalau enggak ada Saya nyanyi Saya juga melihat wajah saudara Ada Satu-dua orang yang belum melihatkan wajahnya Saya ingin menyapa Yang terjauh adalah saudara Alam ya Yang ada di Belanda Oh, Alam Haleluya Yang lebih jauh lagi Eh, yang lebih Enggak ada Dari Yang lebih jauh ada Enggak ada Yang lebih dekat Papua ada, Papua Dari Papua ada Ke Papua, Jawa itu Oh, Papua, Jawa Haleluya Bukan, Kak, bukan Dari mana? Ada tinggal di mana? Sekarang di Jogja Aslinya Sragen Oh, Sragen Cuma keriting ya? Iya, Rumi Iya Ada darah Papua mungkin? Iya, ada Ada ya Namanya siapa? Aku kurang jelas Jawabnya baru Satu, dua Johan ya Johan dari mana? Tinggal di mana Johan? Asalnya dari Solo, Kak Tapi sekarang tinggal di Jakarta Timur Oh, tetangga Selamat datang timur ya Baik Semuanya tetap bersuka cita, amin? Amin Gitu dong Semangat, haleluya Sungai sukacitamu Mengalir di dalamku Aku sukacitamu Melimpa dalamku Ku menari Dan bersuka Puji hu Di setiap waktu Sebab sungai sukacitamu Ada dalamku Katakan selagi Sungai sukacitamu Sungai sukacitamu Mengalir dalamku Yes Yes, yes, yes Anggung sukacitamu Melimpa dalamku Oh, ku menari Dan bersuka Puji hu Di setiap waktu Sebab sungai sukacitamu Ada dalamku Oh, mengalir Mengalir bersamamu Bersuka di dalamku Mengikut Mengikutimu Tuhan Dalam kegerakanmu Melayanimu Tuhan Di dalam sukacitamu Sebab hanya Tuhan Yang membuat suka Cita ku penuh Mengalir Mengalir bersamamu Bersuka di dalamku Mengikutimu Tuhan Mengikutimu Tuhan Dalam kegerakanmu Melayanimu Tuhan Di dalam sukacitamu Di dalam sukacitamu Di dalam kegerakan Tuhan Bukan di dalam kegerakanku Tapi di dalam kegerakan Tuhan Maka sukacitamu Melimpah di dalam kita Haleluya Mari kita Mau siapkan hati kita Bapak terima kasih Buat siang hari ini Kalau kami boleh berkumpul Bekipun berjauhan Tetapi kami Mau satukan roh kami Tuhan Untuk kami boleh Memerintahkan jiwa kami Untuk memuji-Mu Tuhan Kami menyembah-Mu Tuhan Kami merindukan Hadirat-Mu Tuhan Hadir di tengah-tengah kami Baik yang ada di Jogja Di Belanda Maupun dimanapun Kami yang ada Bergabung pada acara ini Tuhan Kami rindu Berjumpa dengan Engkau Terima kasih Kami serahkan acara Dari awal Sampai pada akhirnya Di dalam Engkau Tuhan Yesus Terima kasih Dalam nama Yesus Dan bersyukur Dan berdoa Haleluya Amin Mas Murdaud Di dalam ayat yang Pasal ke-103 Kita baca Di sini Dikatakan Dari Daud Pujilah Tuhan Hai jiwaku Pujilah namanya yang kudus Hai sekena batin Rupanya Kita harus Memerintahkan Jiwa kita Memerintahkan Pikiran dan perasaan kita Untuk Masuk Dalam Memuji Tuhan Bukan hanya dengan Suara kita Tetapi dengan jiwa kita Pujilah namanya yang kudus Hai sekena batin ku Roh kita Roh kita Kita memperintahkan Untuk memuji Tuhan Menyembah Tuhan Karena ala adalah roh Karena ala adalah roh Rahmat Bukankah dia baik Kata Pemas Dalam mengampuni Dosa kita Menyembuhkan Setelah penyakit kita Menembus hidup kita Tuhan baik Amin Saya tahu ada banyak kebaikan Tuhan Yang telah sudara alami Ada yang mau cerita Dengan kebaikan Tuhan Satu dua menit Halo Silahkan buka mic nya Ada yang mau Menceritakan tentang Kebaikan Tuhan Satu dua menit Tidak ada Tuhan tidak baik Oh haleluya Mic nya boleh dibuka Kok cuma Cihengki yang buka mic Yang lainnya Boleh buka mic Ada yang mau Diteritakan Tentang kebaikan Tuhan Ya saya bersyukur Bisa bangun Pagi Setiap hari Bisa Melakukan Berbagai aktivitas Tanpa Harus bergantung Pada orang lain Itu Suatu anugerah Bisa setiap pagi Jalan Keliling-keliling Lingkungan Sekitar Melihat Pemandangan Jadi Masih bisa Bernafas Sampai hari ini Masih bisa Sehat Dan masih bisa Melakukan Berbagai aktivitas Semua karena Anugerah Tuhan Itu kak Makasih Haleluya Bukankah ketika Kita boleh Sekolah di Gajah Mada Tuhan baik Halo Amin Nah begitu dong Yang amin Cuma satu Berarti Kita bisa baik Tuhannya Ketika sudah bisa Kuliah Amin Bukankah ketika Saudara Telah mendapatkan Pekerjaan Penghasilan Tuhan itu Baik Amin 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 Ari Tenggima Mercy Dikatakan Dia yang memuaskan Hasratmu Dengan kebaikan Sehingga Masa mudamu Menjadi baru Seperti pada Burung Rajah Mari saudara Saya ingin Semuanya boleh Membuka suara Perintahkan Jiwa kita Untuk Memuji Tuhan Bahkan Roh kita Untuk Menyembah Tuhan Karena Sungguh Dia baik Bagi kita Sungguh Besar Seti Amin Nyata di sepanjang hidupku Darahmu telah layakan kehidupanmu Tiada kata yang bisa lukiskan Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan bagimu segala pujian dan kemuliaan Kutinggikan engkau Tuhan Melabihi segalanya Lebih dalam ku menyembah Dalam roh dan kenaran Kutinggikan engkau Tuhan Melabihi segalanya Lebih dalam ku menyembah Dalam roh dan kenaran Selamat menilai Mari kita mau puji dia Sungguh besar kasih setia Sungguh besar setiangmu Oh nyata dalam nyata dalam kehidupku Darahmu telah layakan kehidupanku Amin Tidak ada kata yang bisa Tidak ada kata yang bisa Tidak ada kata yang bisa lukiskan Lukiskan indahnya Kau Tuhan Ku bagimu segala pujian dan kemuliaan Ku tinggikan engkau Tuhan Melabihi segalanya Lebih dalam ku menyembah Dalam roh dan kenaran Dalam roh dan kenaran Ku tinggikan engkau Tuhan Melabihi segalanya Selamanya Lebih dalam ku menyembah Dalam roh dan kenaran Selamanya Tuhan Ku tinggikan engkau Tuhan Melabihi segalanya Lebih dalam ku menyembah Ku menyembah Dalam roh dan kenaran Dalam roh dan kenaran Ku tinggikan engkau Tuhan Melabihi segalanya Lebih dalam ku menyembah Lebih dalam ku menyembah Dalam roh dan kenaran Ku menyembah Dalam roh dan kenaran Ku menyembah Selamanya Kau segalanya Tuhan Bagiku Kau engkau besar Bagiku Kasimu Yang menyelamatkan Hidupku Oh Tuhan Haleluya Mari penuhi ruangan sodara dengan sekina pujian yang tua dari mulutmu Yang menjadi dari jiwamu Bahkan dari rohmu Karena dia adalah lalah yang layak kita sepudi dan sembah Oh dia baik bagi hidup kita Kasih setianya untuk selama-lamanya Terima kasih Tuhan Kau telah belaku Kau telah belaku Kau telah cukupkan ku Terima kasih Tuhan Buat anak-anakku Oh Haleluya Syukur Syukur bagimu Terima kasih Tuhan Kau telah belaku Engkau hadir Tuhan Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan 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 Boleh di buka mic-nya Silahkan Boleh Kak Baca Masmur 42 ayat 1-2 Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair Demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah Jiwaku haus kepada Allah Kepada Allah yang hidup Bilakah aku boleh datang melihat Allah Terima kasih Masmur ini ditulis oleh keturunan dari Bani Korah Bani Korah adalah Bani suku yang dipilih Tuhan Untuk melayani Tuhan dalam puji Dikatakan Masmur ini untuk pemimpin biduan Saya tahu saudara dan saya Semuanya telah dipersiapkan Tuhan Untuk menjadi pemimpin-pemimpin Pemimpin perlu untuk mempelajari bagaimana Hati memuji Tuhan Dikatakan nyanyian pengajaran Nyanyian yang diberikan ini adalah Semuanya nyanyian yang membawa pengajaran Jadi nyanyian itu Kalau kita pesati tentu ada pengajaran-pengajaran Tuhan yang ada dalam nyanyian yang kita nyanyikan Karena itu pilihlah lagu-lagu yang memberi semangat Memberi optimisme Memberi pengajaran bagi kita Memberi kekuatan iman bagi kita Dikatakan Sudah tahu arti Masmur Halo Masmur tahu artinya Kitab Masmur Boleh dibuka semuanya Tidak ada masalah Tidak ada yang tahu Nyanyian pujian Masmur adalah suatu kata-kata Yang ditulis Yang diungkapkan Melalui pujian Ada melodinya Jadi kalau tadi yang baca siapa namanya tadi Ini Masmur jadi bukan seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir Demiklah jiwaku mengkoyat Allah Sebetulnya dipawakannya bahwa begitu Seperti rusa yang Rindu aliran sungai-Mu Oh aku ini Hatiku tak tahan Menunggumu Bagai padang Gesa Menanti datangnya Begitupun jiwaku Tuhan Begitupun jiwaku Tuhan Hanya engkau yang menjalanku Hanya engkau Piwbari yang mengenal Piwbari yang mengenal Hatiku Tiada yang tersembunyi Bagimu Suruh isi hatiku kau tahu dan bawa ku, mari Tuhan bawa ku lebih dekat padamu. Ku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan. Kasihmu seperti rusak yang haus, aku datang kepadamu seperti rusak yang haus, rindu aliran sungaimu. Ini aku Tuhan, hatiku tak akan menunggumu. Bagai padamu gersang menanti datangnya ujang. Ya Tuhan. Begitupun jiwaku, Tuhan ingin hidupku. Hanya engkau. Amin. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi. Bagimu kau tahu, kau tahu seluruh hatiku. Kau tahu dan bawa ku. Kau lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan. Kasihmu. Oh, hanya engkau. Kasihmu. Hanya engkau. Pribadi yang mengenal hatiku Cara yang tersembunyi bagimu Seluruh isi hatiku kau tahu Dan bawa aku, oh bawa aku Tuhan lebih dekat padamu Tuhan lebih dekat lagi padamu Tinggal dalam indahnya Dekat pakasimu Tinggal dalam indahnya Dekat pakasimu Uci Ani mengatakan Hanya engkau yang mengenal isi hati kita Bahkan mungkin suami dan istri Mungkin tidak tahu Saya pernah alami itu Saya merasa ada masalah Saya tidak ceritakan kepada ibu saya Tuhan yang mengenal isi hati kita Kembali kepada ayat yang tadi Masmur babel 2 ayat 1 dan 2 Dikatakan Petir rusa yang rindu Sungai yang berair Demiklah jiwaku merindukan engkau Ada satu kerinduan dalam hati Pemasmur ini Karena dia mempunyai masalah Di dalam hidupnya Dikatakan jiwaku haus kepada Allah Kepada Allah yang hidup Dia tahu Dia datang Kepada Allah yang hidup Tuhan saudara Adalah Tuhan Yesus Dia adalah Allah yang hidup Mari datang kepadanya Bila aku boleh datang melihat Allah Tuhan ingin berjumpa dengan saudara Pada siang hari ini Kajian ketiga Air mataku Menjadi makanan ku siang dan malam Karena sepanjang hari Orang berkata kepadaku Dimana Allahmu Sudah bisa bayangkan Keadaan ini Dimana dikatakan Air mata Menjadi makanan ku siang dan malam Kira-kira Persoalan apa Dalam hidup Pemasmur ini Tentu persoalan yang berat bukan Sampai sehingga dia katakan Aku tidak tahan lagi untuk menangis Bagi-bagi seorang pria Kalau sudah menangis Artinya masalahnya itu Sungguh amat berat Sungguh-sungguh amat-amat dan berat Pernah sudah alami itu? Halo? Pernah alami saudara? Ya Yang pernah mengalami angkat tangan? Saya juga pernah alami Oke Yang pria dan saya tanya dulu Mengalami sampai pernah menangis Di hadapan Tuhan Oh pernah ini? Alam Jikur Oke Yang lain belum? Belum ya? Oh mengalami? Nah saudara ku Ketika Pemasmur mengatakan Air mataku Menjadi makanan Artinya masalah yang sungguh sangat berat Saya tidak tahu masalahnya Tetapi Tetapi Saudara ku Dia mengambil keputusan yang tepat Dia mencari Allah yang mencuri Arti yang keempat Dikatakan inilah yang hendakku ingat Sementara jiwaku Kudah gulani Nah saudara ku Ketika kita mengalami masalah Problemen dalam hidup kita Yang pertama Kita harus Ingat Artinya apa? Ingat artinya Tenang Menyadari Berpikir yang jernih Apa yang terjadi Dan apa yang harus kita lakukan Jangan Terus Apa namanya Gerusak-gerusak Ataupun Apa Kita tenang Pemasmur katakan Aku punya masalah Tetapi aku harus ingat Harus mengasai diriku Alam jitakan manusia Supaya kita boleh mengasai diri kita Dan kecerdian satu Wasailah Wasailah dirimu Wasailah keadaannya Tenang Harus mengingat Apa yang harus kita lakukan Dikatakan ada tiga hal Dalam ayat ini Yang saya dapatkan Tentang Bagaimana kita harus mengingat Apa yang harus kita lakukan Yang pertama Dikatakan Bagaimana aku berjalan maju Dalam kepadatan manusia Ketika kita punya masalah Jangan pernah stop Dalam hidup kita Kita harus tetap maju Berjalan maju Menghadapi Apa yang kita Alam masalah kita Kita harus maju Dan maju Jangan mundur Jangan berhenti Jangan mundur Meskipun Sudah Saya tahu bahwa Itu sangat Pernah dikatakan Aku harus berjalan maju Dalam apa Kepadatan manusia Mungkin sudah pernah berjalan Dalam satu kerumunan orang Kanan kiri Semua penuh sesat Mau maju tidak bisa Mau mundur tidak bisa Ke kanan gak bisa Ke kiri tidak bisa Sungguh sangat padat Kalau sudah tidak Tengah tidak tegar Kalau sudah sampai jatuh Sudah akan terinjak Betul Nah Allah ingin Supaya kita berjalan maju Meskipun dalam kepadatan manusia Berat Langkah itu berat Tetapi kita harus Tetap maju Tetap maju Dan berhenti Hadapi semuanya Yang kedua Yang harus ingat Bagaimana Mendahuli mereka Berlangkah Ke rumah Allah Berarti kita berjalan maju Kita maju Bukan hanya Asal maju Kita tanpa arah Tapi dikata Aku Mendahuli mereka Artinya Kita harus Mendahuli Menjadi yang pertama Menjadi yang terbaik Kita harus lakukan Yang terbaik Apa yang kita bisa Dalam hidup ini Ya Meskipun Langkah kecil Tapi Kita harus Melihkan yang terbaik Dalam hidup ini Mendahuli mereka Mengutamakan Tuhan Melangkah Kemana sudah Ke rumah Allah Ada satu fokus Arah yang dia tuju Aku harus ke sana Karena di sana Ada rumah Allah Kalau rumah Allah Berarti saya Bisa berjumpa dengan siapa Sudah Ketika sudah Sudah mau mencari saya Sudah mencari saya Di rumah Mencari saya Carilah di rumah saya Kita nyundur Ya sudah Kemas Belum dikatakan Mendahuli mereka Menuju Ke rumah Allah Ada satu sasaran Sudah Ini capai Fokus Aku harus ke sana Dan kepadatan Kesusah Aku harus ke sana Mengapa Harus melangkah Ke rumah Allah Raja Daud Pernah Ketemu Tuhan Ditanya Oh Tuhan Kamu mau minta apa Sama saya Tapi jangan banyak Mereka satu aja Ya Ketika sudah ditanya Satu permintaanmu Apa sudah Kalau sudah ditanya Tuhan Apa yang kamu ingin minta Cuma satu aja Padahal kebutuhannya banyak Betul Hidup ini kebutuhan banyak Yang belum Punya pasangan Aku ingin punya pasangan Tapi apa Tidak mau Punya pekerjaan Tidak mau Punya mobil Tidak mau punya rumah Ataupun Apapun Tapi kau suruh minta satu Daud tahu Rahasia besar Di dalam Permintaanmu Dikatakan Masmur 27 ayat yang keempat Dikatakan Satu hal Yang aku minta Dan yang aku ingin Permintaan itu Disertai dengan satu Keinginan Kerinduan Seringkali kita Meminta kepada Tuhan Tidak dengan satu Kerinduan Kalau ada kerinduan Sudah Saya tahu sudah akan punya Apa ya Semangat Untuk bagaimana Saya mencapai itu Ya Saya ingat ketika saya SMA SMP Saya diminta Mau diberikan sepeda Saya bilang Saya mau sepeda balap Aduh jangan Nanti kamu ngebut Balap Sana Balap Sini Tidak mau Pokoknya Kalau tidak dikasih Sepeda balap Saya tidak mau dikasih Sepeda Saya jalan kaki Tidak dikasih juga Saya mau Masa bagaimana Saya tidak punya Jadi Jadi Saya tulis Diari saya Dulu kan pakai diari Kalau sekarang Sudah enggak musim Kerinduan saya Untuk memiliki Sepeda balap Sepeda balap Akhirnya Mama saya Suatu saat Membaca Diari saya Dan dia melihat Bagaimana kerinduan saya Sungguh-sungguh Ingin memiliki Sepeda balap Akhirnya saya diberikan Sudah lah Kau tahu Bagaimana Permintaan itu Harus sesuai dengan Kerinduan Keinginan Hasrat Sehingga Ada satu motivasi Untuk sudah mendapatkan Satu hal yang Kuminta dan Kuingini adalah Berdiam di rumah Tuhan Seumur hidupku Bila ini Boleh menjadi Permintaan kita Pada siang hari ini Aku yang berdiam Di rumah Tuhan Aku yang bersekutu Dengan Tuhan Diam di rumah Tuhan Artinya Berjumpa dengan Tuhan Bersekutu dengan Tuhan Bergaul dengan Tuhan Dan ketika Saudara Berjumpa dengan Tuhan Saya tahu Ada banyak Hal-hal lain Yang Tuhan akan Tawarkan Dalam hidup ini Ya Biar pada siang hari ini Kita mau katakan Bahwa satu hal Yang kurindu Tuhan Aku mau berdiam Di rumah Tuhan Aku mau bersekutu Denganmu Tuhan Dalam rumahmu Aku bisa Berjumpa dengan Mari menyatakan Kelibar sudah Dengan berpujian ini Satu hal yang ku rindu Berdiam di dalam rumahmu Satu hal yang ku pintar Menikmati Baikmu Tuhan Lebih baik Satu hari Dibait kudusmu Daripada seribu hari Di tempat lain Kau mau mempujimu Mempujimu Menyembahmu Kau ala yang hidup Dan menikmati Dan menikmati Semua kemurahanmu Mari kita mendas Satu saja Kepada Tuhan Pada siang hari Satu hal yang ku rindu Berdiam di dalam rumahmu Satu hal yang ku pintar Menikmati Baikmu Tuhan Lebih baik Lebih baik Satu hari Dibait kudusmu Daripada seribu hari Di tempat lain Ku mempujimu Menyembahmu Mempujimu Menyembahmu Kau alayang hidup dan menikmati semua kemurahan Oh lebih baik satu hari Lebih baik satu hari Dibaik kudusmu Aku bisa berjumpa denganmu Tuhan Daripada seribu hari di tempat lain Oh sekolah puji sebab hanya membagimu Mempujimu menyembahmu Kau alayang hidup Dan menikmati semua kemudahanmu Kau tahu kerimuanku Tuhan Kau tahu keperluanku Alayang hidup Aku rindu berjumpa denganmu Tuhan Aku rindu bersekutu denganmu Ku mau mempujimu Sekarang sambah syukur Hanya bangimu Amin 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 Kalau di aluh Tuhan kita boleh berjumpa dengan Tuhan Tuhan hadir di tempat sodara dan saya Nyatakan kerinduan saudara Perkumpulan saudara pada siang hari ini Yang mendengarkan Dia mengenali si hati kita Yes Lord Kau tahu si hati Tuhan Kau tahu Tuhan perkumpulan hidupku Kau tahu keperluanmu Kau tahu masa depanku Amarindu boleh tinggal diam di rumahmu Seumur hidup hamba Tuhan Oh yes Lord Amarindu dekat denganmu Hanya dekat Alaku Rasa tenang Hatiku Kau sertai jalan ku Terima kasih Tuhan Sepanjang hidupku Hanya dekat Terima kasih Tuhan 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 Haleluya Tuhan mengenal Tuhan melihat kerinduan Hati saudara pada siang hari ini Dia ada di dekat saudara pada siang hari ini Terima kasih Tuhan Tuhan terima kasih Tuhan Tuhan terima kasih Tuhan Tuhan terima kasih Tuhan Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan 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 Menikmati hadiratmu Biarkan rohmu Tinggal dalam hidupku Sungguh indah bersamamu Sungguh indah bersamamu Sungguh indah bersamamu Selamanya Haleluya Kalau kita boleh tinggal di dalam rumah Tuhan Sembur hidup kita Itu adalah kemurahan Tuhan Kita boleh berjumpa dengan Tuhan Kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan Dan kita boleh menyatakan isi hati kita Saya tahu ada banyak hal Yang Tuhan ingin berikan kepada kita Ada yang keempat tadi belum selesai Ada satu lagi yang harus kita ingat Tadi ada tiga dari saya katakan Tapi kita baru dua Yang pertama kita mau berjalan maju Maju terus dalam kepadatan manusia Yang kedua mendahului mereka Melangkah ke rumah Tuhan Memberikan yang terbaik Melangkah dekat dengan Tuhan Dan yang ketiga dia katakan Melangkah ke rumah Tuhan dengan apa Sorak-sorai Dan nyanyian syukur Dalam keramaian orang-orang Yang mengadakan perayaan Yang ketiga adalah Sudahlah kita harus berjalan Melangkah ke rumah Tuhan Sambil bersorak-sorai Dalam keramaian orang Artinya suara kita harus lebih kencang Haleluya Dia harus bersorak-sorai Dan mengucap syukur katakan Nyanyian syukur Sambil menyanyi bersyukur kepada Tuhan Sudah bisa bayangkan pada saat itu Apakah masalahnya sudah selesai Pemasmur ini Belum juga Masih tidak ada dalam masalah Tetapi Tuhan ingin Kita bersorak-sorai Artinya kita mempunyai iman Kepada Tuhan Kita tahu Kepada siapa Kita mempercayakan Hidup ini Kalau percaya saja itu Kurang Tapi beranikah saudara Untuk mempercayakan Hidup ini Kepada Tuhan Mari melangkah dengan iman Buat yang terbaik Akan Tuhan kerjakan dalam hidup ini Kita akan mengalami kemenangan Sesuai dengan janji Tuhan Tersorak-sorai dengan iman Dengan nyanyian syukur Ketika kita melangkah Satu langkah demi satu langkah Kita akan melihat Bagaimana Tuhan baik Kita akan melihat Bagaimana Tuhan Menyelesaikan masalah kita Amen Jadi ada tiga hal Yang harus sudah ingat Ayat yang kelima Yang terakhir Mengapa engkau tertekan Hai jiwaku Dan gelisah Dalam diriku Berharaplah kepada Allah Sebab aku akan bersyukur lagi Kepadanya Penolongku Dan Allah Sekali lagi Masur Mengatakan kepada kita Hai jiwaku Mengapa engkau tertekan Dan gelisah Tenang Berharaplah Kepada Allah Ada satu pengharapan Hidup di dalam Tuhan Ya Aku akan bersyukur lagi Kepadanya Sekali lagi Kita harus menyanyikan syukur Kepadanya Terima kasih Tuhan Meskipun Saya belum Saat ini tidak punya uang Terima kasih Meskipun saya Belumnya pekerjaan Terima kasih Ya Saya pernah mengalami Bagaimana Satu tahun Tidak punya pekerjaan Tetapi saya ingat Bahwa Dulu Tuhan Telah menolong saya Ketika saya Tidak keluar dari Satu perusahaan Sinang Mas Ya Karena tidak cocok Dengan pimpinan Saya keluar Tuhan Memelihara hidup saya Kemudian saya Diberi suatu Pekerjaan Menjadi kontraktor Kalau tidak begitu Saya tidak berani Melangkah swasta Berdikari Nah saudara Ketika saya mengalami Hal yang sama Saya ingat kembali Apa yang telah Tuhan kerjakan Dalam hidup Sudahku Tadi kita telah menanyi Bagaimana Kita harus mengingat Kebaikan Tuhan Itulah menjadi Kekuatan kita Dalam melangkah Maupun Mada di masalah Bukankah lima tahun Yang lalu Sudah pernah ditolong Tuhan Amin 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 Tiga tahun yang lalu Ada yang merasakan Pertolongan Tuhan Amin 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 Ingatlah Itu yang menjadi Kekuatan Saya kasih tahu Sudara Saya ada Banyak melihat Teman-teman Saya tinggalkan Tuhan Saya sedih Mengapa Saya meninggalkan Tuhan Karena dia tidak bisa Mengingat akan Kebaikan Tuhan Kalau sudah Kebaikan Tuhan Sudah ingat Itu akan menjadi Kekuatan kita Oh ya Dulu Tuhan Pasti Tuhan Pasti Tuhan Ayat ini Aku akan bersyukur lagi Kepadanya Penolongku Allah kita adalah Penolong Amin Yang Percaya Tuhan Penolong kita Katakan Buka Amin 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 Haleluya Haleluya Tuhan adalah Penolong kita Dan Allah kita Haleluya Ujian yang terakhir Kita akan Dengarkan Ujian ini Sebentar Sudah saya Tadi sudah saya siapin Mari siapkan hati kita Untuk Memuji dan menyembah Tuhan Haleluya Terima kasih Kekolah penolongku Mari penuhi Tuhan Mengalir Dalamku Mengalir Terima kasih Terima kasih Mari kita membuka hati kita pada siang hari ini Berserah Berserah Kepadamu Mari amin Alih Tuhan Hidupku Percayakanlah hidup kita Kepada Tuhan Allah yang hidup Haleluya Menemanku Menemanku Sembamu Sembamu Air roh ku sembah Lali Air jiwa ku pujilat Tuhan Karena dia Kau baik Karena kau baik Karena kau baik Karena dia baik Bagimu Kau baik Yang hidup Kau berbual 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 Amin Oleh anugerah Tuhan Kita boleh hidup Terima kasih Oleh anugerahmu Aku boleh hidup Sampai-sampai Kau ala Imanuel Ala yang Menyertai ku Yes Ku buka Hati Tuhan 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 Setiap Mulia-mulia Memuji Setiap jiwa Yang berseru Kepadamu Setiap roh Yang menyebab Tuhan Tuhan Kau ambil Izinkan Alam pengamil Ali Memimpin hidupku Pada siang Hari ini Oh Menyembak Oh Ya Bahagin Lujamahanmu Berseram Penuh Di hadiratmu Ini hidupku Tuhan Pakai hidupku Pakai Alam pengamil Haleluya It's me Lord Haleluya Amin 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 Siap kalau terima kuasa Terima kuasa Oh hidupku bagimu Ku buka hati Muka mahanmu Besar penuh Di hadilanku Ku ambil alih Semua hidupku Di atamu Amin 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 Menyembamu Di atamu Menyembamu Ku menyembamu Oh ini hidupku Tuhan Pakailah hidupku Panjang jalanku Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Berjanji firmanmu Meskipun kami dalam masalah Tapi kami ingin tetap tenang Dan berdiri tegang di hadapan Kami ingin mengingat Bagaimana kami harus bertemu Melangkah maju Sesuai dengan komitmen kami untuk mengingat Mengiring Engkau Tuhan Kami mau maju Sampai akhir hidup kami Kami ingin memakam maju Menuju rumahmu Kami ingin bersekutu denganmu Berjubah denganmu Tuhan Kami ingin tinggal di dalam hadirat Tuhan Kami mau bersorak-sorai Karena janjimu ya dan amin Ku adalah Allah Immanuel Allah pemenang Allah pembela ku Haleluya Ajar kepada kami Tetap tenang Tetap percaya Tuhan Dan bahkan mempercayakan Hidup kami kepada Tuhan Dan kami boleh mengucap syukur Kepada Tuhan Atas segala apa yang telah Tuhan Kerjakan dalam Tuhan Sekala puji Hormat serta syukur Ku naikkan bagimu Karena cintamu Tuhan yang tiada terukum Karena cintamu yang tiada terukum Sekenap hidup ku bagimu Oh segala puji Segala puji Hormat serta syukur Ku naikkan bagimu Karena cintamu yang tiada terukum Sekenap hidup ku bagimu Haleluya Terima kasih Tuhan Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Saya tidak tahu siapa yang Nanti akan diberi buku Sebetulnya saya janji Buku atau kaset Tetapi kasetnya Sekarang saya cari Saya punya kasetnya Pak Jeffy DVD yang baru Tapi belum Ini ada buku Kelihatan ya Kalangan pendeta Daniel Bukan saya Daniel R ya Kalau saya Daniel B Nanti Masa ini Atau Mbak Nela Yang tentuin Siapa yang tadi Sangat-sangat Interaktif Ada dua buku Yang saya siapkan Sudara Ini ada Tanda tangannya Sang penulis Buku saya belum keluar Tentang Masur 42 ini Tetapi Ya nanti lanjut Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih untuk Kak Daniel Selanjutnya akan ada Pengumuman Beberapa pengumuman Yang pertama Untuk persekutuan selanjutnya Di minggu depan Kita akan membahas Tentang kasih mula-mula Yang dibawakan oleh Kak Naomi Atau Kak Fona Dari Arsitektur 97 Kemudian Untuk persekutuan Alumni muda Bagi Alumni angkatan 2011 Sampai 2016 Sabtu tanggal 13 Maret Akan ada Persekutuan doa Bersama Kak John Frisco Purba Dari Teknik Mesin 97 Kemudian Oke Untuk tema Yang akan Dibawakan Di persekutuan Alumni muda Yaitu melekat Pada pokok Anggur Yang benar Jam 19 00 Boleh dicatat Buat Alumni muda Kemudian Kita ada IG Dari LKT Gama Silahkan Di follow Bagi teman-teman Yang belum BerKTB Dan juga Rindu untuk BerKTB Bisa hubungi saya Dan juga Kristi di nomor Yang tertera Bagi teman-teman Yang ingin Mendukung Kelayanan YAKT Bisa Ditransfer Ke rekening Yayasan Rekening Yang setelah Tercantum Atas nama Bianda Serginia Atau Susana Harjono Baik Teman-teman Itu Akhir dari Persekutuan kita Mungkin Semuanya Bisa Open Open Video Kita Akan Berfoto Bersama Sebelum Nanti Kita Tutup Di dalam Doa Oke Baik Sebentar Biasanya Yang foto Alam Fotografer Selamat Sore Terima kasih Atas kehadiran Semuanya Semuanya Lihat ke dalam Kamera ya Satu Dua Tiga Cheese Oke Satu lagi ya Kita Berfoto Kembali Sekarang Pakai Gaya Atau Pakai Tangan Siap ya Satu Dua Tiga Lihat di kamera Satu Dua Tiga Oke Iya Terima kasih Terima kasih Teman-teman Untuk Menutup Saya Minta Kesediaan Dari KW Lin Baik Apa suara saya Terdengar jelas Jelas Kak Baik Mari kita Sama-sama Berdoa Bapak yang Penuh kasih Kami sungguh Bersyukur Tuhan Untuk kesempatan Kami boleh Memuji Memuliakan Engkau Tuhan Kami juga Boleh Mendengarkan Renungan Akan Masmur Yang Mengatakan Isi hati Kami Kepadamu Ya Tuhan Terima kasih Untuk Setiap Kasih Untuk setiap Penyertaan Dan kami Boleh selalu Bergantung Dan berharap Kepadamu Tuhan Makasih Bapak Kami akan Melanjutkan Segala aktivitas Kami Engkau yang Menyertai Dan melindungi Kami Kami Mau Menyerahkan Seluruh Kehidupan Kami Hanya Di dalam Tangan Kasih Di dalam Lama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Bersyukur Amin Terima kasih Teman-teman Ditunggu Kehadirannya Minggu depan Terima kasih Mas Daniel Terima kasih Mas Daniel Terima kasih Semuanya Terima kasih Semuanya Bukunya mau Dikirim Siapa? Nanti kita hubungi Kak Nanti kami hubungi Siapa itu? Siapa itu? Hai 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 Terima kasih.